Ketika kita lihat dari curah hujan dan diperkirakan normal sekedar normal, kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi potensi banjir lagi di tahun 2020. Tapi kalau lihat dari kondisi jual-jual sekarang, mungkin tahun 2020 ini, yang pada umumnya kita terjadi, itu kebanyakan di awal tahun. Jadi untuk siap-siap untuk banjir, kita juga siap-siap, itu potensi yang terjadi di Mandara U, kemudian Cama Temberba, Desa Rausari, kemudian bantara sungai termasuk kesempatan dendam. Itu yang antisipasi banjir, itu persiap untuk 2020. Yang kemungkinan itu bisa terjadi di awal tahun 2021. Untuk 2020 itu mungkin insya Allah akan datang dari itu. Itu pengalaman, pengalaman kita setahun tahun sebelumnya. Untuk antisipasinya gimana bang? Untuk antisipasi. Kalau untuk antisipasi banjir, kita rutinitas bagaimana kita lakukan patroling, kemantauan, ketinggian air, biolkasi potensi banjir, dan kemantauan curah hujan. Yang dari atas kekulauan dari bank kedi. Bang untuk di berupa itu kan ada beberapa titik sudah terjadi longsor itu bang? Seperti di Keluaran Simpang itu bang? Sebenarnya di Abang Timur itu potensi longsor tidak ada. Kita tidak ada bencana longsor. Potensi bencana longsor tidak ada. Tapi kalau abrasi sungai itu ada. Aberrasi itu berada di desa. Potensinya terdapat di desa Sengah Rambut. Keluaran Simpang. Kemudian untuk wilayah Pansai. Itu Pakaduri. Kemudian juga di Sumbernaik. Itu potensi untuk terjadi abrasi. Tapi kalau untuk longsor kita tidak ada. Mungkin untuk antisipasi abrasi ini bang apa bang? Untuk menghadapi banjir tahun ini? Kalau abrasi ada intinya untuk menghadapi masyarakat di daerah itu. Karena kalau yang abrasinya jelas kalau rumah ada potensi di daerah abrasi tinggi. Ini tinggal lagi yang bersangkutan mengamatkan diri. Berarti waspadalah gitu bang? Ya waspada. Intinya menghadapi masyarakat itu waspada. Oke siap. Selamat tinggal. Semoga selalu tidak menyebabkan masyarakat. Dan sang-kamah dan siap. Sosial! Tengah. Tengah. Selamat tinggal. Terima kasih.